Intro Salam, Bahasa dan Sastra Indonesia Bagaimana ini kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Lalu, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia teman-temanku semua? Semoga semakin meningkat ya Teman-temanku semua, apakah kalian sudah memasuki materi debat di SMA kelas 10? Debat, kata yang tidak lagi asing di telinga ini Tapi, tahukah kalian apa itu debat dan fungsinya sebagai apa? Apalagi akhir-akhir ini banyak yang bertutur kata memang debat Tapi tidak tahu apa itu debat Nah, yuk kita menonton videonya sampai habis ya Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan, saya Ayuni Moridah dari Universitas Teruna Jaya Madera Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi debat bahasa Indonesia SMA di kelas 10 Apa sih itu debat? Banyak sekali orang yang menutur kata-kata tentang debat Tapi tidak tahu apa itu fungsi debat Apa itu debat Apa itu definisi debat Nah, jangan lupa ya Simak videonya sampai habis Nah, debat adalah suatu kegiatan untuk memuji argumentasi yang biasanya dilakukan antara individu maupun kelompok Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat merupakan sebuah pembahasan mengenai suatu hal yang saling memberikan alasan untuk mempertahankan argumentasi masing-masing Nah, contoh debat yang sering kita lihat adalah debat kandidat yang dilakukan oleh Bapak Jogowi dan Bapak Prabowo Debat kandidat biasanya diberikan suatu permasalahan mengenai negara Indonesia ini Contohnya adalah tentang infrastruktur yang berada di Indonesia ini Pak Jogowi dan Pak Prabowo tentunya mengatakan hal yang berbeda mengenai infrastruktur ini Maka dari perbedaan tersebut, Bapak Jogowi dan Pak Prabowo harus bisa menyakinkan masyarakat untuk menguatkan argumentasinya masing-masing Dan tidak hanya itu loh Contoh debat yang lain biasanya adalah dalam perlombaan atau dalam suatu event Seperti yang satu ini adalah contoh lomba debat tingkat nasional Nah, biasanya kalau debat digunakan untuk perlombaan Maka ada unsur-unsur tertentu yang harus dilakukan dalam perbedaan itu Apa saja sih unsur-unsur debat itu? Mari kita simak Unsur-unsur debat adalah beberapa Yaitu ada Mosi, Moderator, Tim Afirmasi, Tim Oposisi, Juri, dan Sekretaris Mari kita kepas satu persatu Yang pertama, Mosi Mosi adalah suatu pokok permasalahan yang diberikan kepada peserta lomba debat Yang nantinya mereka akan berargumentasi sesuai Mosi tersebut Contohnya adalah Mosi, yaitu Full Day School dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia Nah, maka dari itu, kedua tim debat tersebut akan berargumentasi tentang Full Day School Kemudian yang kedua ada Moderator Moderator di sini tugasnya adalah mengarahkan peserta debat untuk mematuhi peraturan yang ada Untuk mengikuti instruksi yang ada Kemudian, selanjutnya ada Tim Afirmasi dan Tim Oposisi Tim Afirmasi ini bisa dikatakan dengan tim yang pro, dengan Mosi Jadi mereka hanya akan menambah argumentasi sesuai Mosi Karena mereka adalah tim pro Kemudian yang tim oposisi adalah mereka yang kontra Maka mereka harus membuat argumentasi baru yang tidak sesuai dengan Mosi tersebut Kemudian selanjutnya ada Juri Juri di sini adalah seseorang yang bertugas untuk menilai argumentasi mana yang baik dari masing-masing kelompok Dan tentunya yang kuat pula Kemudian selanjutnya adalah ada Sekretaris Sekretaris di sini bertugas untuk mencatat semua argumentasi yang sudah ditutup katakan oleh masing-masing kelompok Kemudian disampaikan pada akhir perdebatan Selain unsur debat, selanjutnya ada struktur debat ya teman-teman Struktur yang pertama adalah pengenalan Pada pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan tim Seperti ini Selamat siang, salam sehtera, salam om swastiastu, namung budaya Yang saya hormati seluruh peserta debat Yang saya hormati Dewan Juri yang berbahagia Dan tidak lupa pula dua tim yang kami banggakan yang saat ini berdiri di samping kanan kiri saya Yang selanjutnya adalah penyampaian argumentasi Penyampaian argumentasi ini disampaikan oleh tim afirmasi dan tim oposisi Sebelum mereka melakukan argumentasi Mereka memperkenalkan dulu Siapa pembicara pertama, siapa pembicara kedua, siapa pembicara ketiga dalam masing-masing tim atau kelompok Pembicara satu tugasnya adalah menyampaikan argumentasi pertama kali Atau pengenalan argumentasi Pembicara kedua bertugas menyampaikan pokok isi argumentasi tersebut Kemudian pembicara ketiga adalah melengkapi pembicaraan argumentasi yang belum lengkap pada pembicara pertama dan pembicara kedua Nah teman-teman, perlu diingat ya Biasanya dalam debat ada pembidasan atau sanggahan oleh lawan tim Nah, sanggahan dan pembidasan tersebut bisa dilakukan ketika pembicara dua dan pembicara tiga sedang berargumentasi Namun tidak bisa dilakukan ketika pembicara pertama yang melakukan argumentasi Ingat ya teman-teman Oke teman-teman, struktur yang selanjutnya adalah debat Dalam struktur debat ini, tim afirmasi dan tim oposisi saling memberikan sanggahan Seperti yang Ayun katakan tadi Bahwa dalam setiap debat ada yang namanya pembidasan atau sanggahan Hal itu bisa dilakukan oleh tim lawan main Jika memang dirasa argumen mereka bertolak belakang pada mosi atau kenyataan yang ada atau bukti-bukti yang ada Tapi itu harus didasari dengan teori ya teman-teman Jadi tidak asal berbicara Selanjutnya ada simpulan Pada struktur ini, tim afirmasi dan tim oposisi menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, dan sanggahan Biasanya ini disampaikan oleh Ajudikator ya Dan Ajudikator itu ada di setiap tim Jadi memang tugasnya untuk menyampaikan simpulan dan memberikan sedikit penambahan mengenai argumentasi atau mosi Nah, kalau Ajudikator ini teman-teman biasanya boleh ada atau boleh tidak Dan yang terakhir adalah penutup Pada struktur ini, moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak Kemudian menutup kegiatan debat dengan salam Nah, berikut Ajudikator punya tips untuk teman-teman yang ingin praktik debat atau mengikuti lomba debat Yang pertama, percaya diri Yakin bahwa kamu adalah orang yang bisa berbicara di depan umum Karena percaya diri menentukan kesuksesan kita berbicara Tips yang kedua, membaca buku lebih banyak Hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan sekaligus awasan teman-teman semua Selain dalam berdebat ini, membaca buku juga sangat banyak manfaatnya di hal yang lain loh Yang ketiga, menguasai emosi Jika Anda sudah menguasai dan paham, maka teman-teman akan sangat mudah untuk berargumen Karena emosi adalah hal yang terpenting dalam berdebat Dan yang selanjutnya adalah kerapian bahasa atau public speaker yang baik Salah satu aspek nilai dari debat adalah kebahasaan yang baik Karena kebahasaan yang baik mencerminkan pribadi kita yang baik pula Nah, di debat juga ada aspek kebahasaan loh teman-teman Aspek kebahasaan meliputi menggunakan bahasa yang kompleks Jadi usahakan jika berdebat menggunakan kata yang kompleks Sikat padat tidak menjelas dan rasional ya tentunya Kemudian menggunakan kata ganti Seperti beliau Atau mungkin dia Atau yang lain Dan juga kata penghubung ya Atau kata konjungsi Dan yang terakhir adalah berlatih terus menerus Jangan lupa ya Jika teman-teman sudah mempelajari semuanya Jangan lupa itu dilatih Karena sepandai apapun kita Kalau kebahasaan kita dan lain-lain tidak dilatih Maka akan sia-sia Nah, cukup sekian dulu ya teman-temanku semua Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di lain hari Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih